Tujuh bercanda yang dilarang dalam Islam, niat bercanda malah dapat dosa. Masa iya? Simak sampai akhir ya, berbohong. Rasulullah SAW melarang kita berbohong, termasuk dalam bercanda. Beliau bersabda, seorang hamba tidak dikatakan beriman dengan sepenuhnya hingga ia meninggalkan berbohong ketika sedang bercanda. Hadis Riwayat Ahmad Kata-kata kotor dan kasar Islam tidak membenarkan kata-kata kotor dan kasar untuk diucapkan. Dalam bercanda pun, setiap muslim harus menghindari hal itu. Rasulullah bersabda, tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib, melangkat, berperanai buruk, dan suka menyakiti. Hadis Riwayat Tirmizi Main fisik Kita tidak boleh main fisik hanya untuk bercanda, karena hal seperti itu bisa saja berubah dari gangguan menjadi penyerangan. Islam juga tegas melarang perundungan atau bullying. Menganiaya orang lain seperti memukul, menjambak rambut, mendorong, berteriak, dan segala perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman, tidak bisa dianggap bercanda. Yang demikian adalah bentuk kezoliman. Bercanda dengan simbol keagamaan. Ada banyak hal yang bisa menjadi objek untuk bercanda. Namun, tidak semua bisa dijadikan candaan, termasuk simbol keagamaan. Allah mencela orang-orang yang bercanda seperti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, nisaya mereka akan menjawab, Sesungguhnya kami hanya bersendah kurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolo-olo? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Quran Surat At-Taubah Menghina orang tua Kita juga tidak boleh bercanda dengan menghina orang tua seseorang. Rasulullah bersabda, diantara dosa-dosa besar adalah seseorang yang menghina kedua orang tuanya. Para sahabat kemudian bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang menghina orang tuanya sendiri? Rasulullah kemudian menjawab, Dengan menghina ayah seseorang, maka yang dihina akan balik menghina ayahnya. Dan ketika ia menghina ibu dari orang lain, maka orang itu akan menghina ibunya. Hadis riwayat muslim Mengagetkan dan menakut-takuti orang lain. Suatu ketika, para sahabat pergi bersama Rasulullah ke suatu tempat. Saat salah seorang dari mereka tertidur, Sahabat yang lain lalu mengambil tali yang ada di dekatnya dan menariknya. Sahabat itu seketika kaget dan terbangun. Rasulullah s.a.w. yang melihat perbuatan mereka bersabda, Tidak halal bagi seorang muslim menakuti sesama saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Abu Daud Mengambil barang orang lain Rasulullah mengingatkan kita tidak mengambil barang orang lain, Walaupun sekedar bercanda. Beliau bersabda, Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, Baik untuk bercanda atau sungguhan. Hadis riwayat Abu Daud Wallahualam bisoab.